Intro Shalom jemaat-jemaat Tuhan Yang sama dikasihi oleh Tuhan pada hari ini Kita kembali mendengarkan Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 25 Maret 2022 Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Dimanapun kita berada Dan apapun yang saat ini kita kerjakan Semoga semuanya ini membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Tetap jaga kesehatan Karena saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung Dan kita masih terus diminta untuk terus waspada Terus menjaga kesehatan kita Agar kita sehat, iman kuat Dan kita selalu memulihkan Kristus Ya, kita akan mendengarkan Renungan Harian Toraya Dan sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita Kita berdoa Kita minta hikmat kepada Tuhan Terpujilanku Tuhan ala Bapak kami Yang bertata dalam surga Yang kami muliakan dan yang kami tinggikan Kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan Kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami Termasuk nafas kehidupan kami Tuhan Engkau yang memberikannya bagi kami Sehingga pada hari ini Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Kami akan menengkannya Kami akan menggumulinya bersama-sama Biarlah firmanmu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Kekuatan bagi kami yang lemah Menjadi jalan yang terang bagi kami Dan menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami Beropi kami Tuhan yang akan mendengarkannya Dan biarlah juga hambamu boleh berkata-kata Sesuai dengan seturut kehendakmu Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan Amin Ya Pembacaan kita Terambil dari keluaran pasal 32 Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-23 Di bawah judul Anak lembu emas Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah Turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir Telah rusak lakunya Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka Mereka telah membuat anak lembu tuangan Dan kepadanya mereka sudut menyembah Dan mempersembahkan korban Sambil berkata Hai Israel Inilah Allahmu Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Lagi firman Tuhan kepada Musa Telah kulihat bangsa ini Dan sesungguhnya Mereka adalah suatu bangsa yang tegar tangkuh Oleh sebab itu Biarkanlah aku Supaya murkaku bangkit terhadap mereka Dan aku akan membinasakan mereka Tetapi engkau Akanku buat menjadi bangsa yang besar Lalu Musa mencoba melunakan hati Tuhan Allahnya Dengan berkata Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu Yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir Dengan kekuatan yang besar Dan dengan tangan yang kuat Mengapakah orang Mesir akan berkata Dia membawa mereka keluar Dengan maksud menimpakan malapetaka Kepada mereka dan bunuh mereka di gunung Dan membinasakannya dari muka bumi Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu Dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umatmu Ingatlah kepada Abraham Isaac Dan Israel Hamba-hambamu itu Sebab mereka Engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri Dengan berfirman kepada mereka Aku akan membuat keturunanmu Sebanyak bintang di langit Dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini Akan kuberikan kepada keturunanmu Supaya dimilikinya Untuk selama-lamanya Dan menyesallah Tuhan Karena malapetaka yang dirancangkannya Atas umatnya Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung Dengan kedua loh hukum Allah Di dalam tangannya Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya Bertulis sebelah menyebelah Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah Dan dituliskan itu ialah tulisan Allah Ditukik pada loh-loh itu Ketika Yesua mendengar suara bangsa itu Bersorak-sorak Berkatalah ia kepada Musa Ada bunyi sorak-sorak peperangan Kedengaran di perkemahan Tetapi jawab Musa Bukan bunyi nyanyian kemenangan Bukan bunyi nyanyian kekalahan Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan Itulah yang kau dengar Dan ketika ia menengkat ke perkemahan itu Dan melihat anak lembu Dan melihat orang menari-nari Maka bangkitlah amarah Musa Lemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya Dan dipecahkannya pada kaki gunung itu Sesudah itu Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu Dibakarnya dengan api Dan digilingnya sampai halus Kemudian ditaburkannya ke detas air Dan disuruhnya Diminum oleh orang Israel Lalu berkatalah Musa kepada Harun Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka Tetapi jawab Harun Janganlah bangkit amarah Tuanku Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat Semata-mata Mereka berkata kepadaku Buatlah untuk kami Allah Yang akan berjalan di depan kami Sebab Musa ini Orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir Kami tidak tahu apakah yang telah terjadi dengan dia Demikian firman Tuhan Haleluya Jumat sekalian Judul perenungan kita pada hari ini Yaitu menanti dengan setia Yakelan Basatoraya Dikwa Makaritutu Makatayan Menanti dengan setia Banyak orang yang tidak sabar ketika menanti Banyak orang yang tidak suka ketika menanti Apalagi menanti tanpa kepastian Nah Menanti atau menunggu adalah sebuah hal yang membosankan Sehingga banyak orang yang tidak ingin melakukannya Bisa dibayangkan ketika kita menunggu Seseorang untuk dijemput di bandara Kita rasanya tidak sabar agar orang itu segera tiba Nah rasa bosan Itu bisa tumbul dalam hati ketika Apa yang dinantikan tidak kunjung datang Ataupun tidak kunjung terjadi Banyak orang yang karena ketidaksetiaannya menunggu Maka tidak mendapat apa-apa Menanti Atau menunggu sesuatu dalam dunia ini Boleh saja bosan Tetapi dalam menanti berkat Tuhan Kita tidak boleh bosan Mengapa? Karena kita tahu bahwa berkat Tuhan itu pasti Dan datangnya selalu pada saat yang tepat Kita tidak boleh merasa bosan Walaupun sudah lama kita menanti Ada banyak orang yang menanti Dalam kesetiaan dan akhirnya doanya dijawab oleh Tuhan Tapi kita harus tahu Apa dampak dari ketidaksabaran Akibat ketidaksabaran bangsa Israel Maka mereka melakukan hal yang bertantangan dengan Allah Mereka membuat Allah yang lain Mereka tidak mau menanti Apa yang diperintahkan kepada mereka Hal itu terjadi mengapa? Karena mereka bosan Menantikan saatnya Musa kembali dari gunung Sinai Hanya menunggu Musa untuk naik ke gunung Bahkan bangsa Israel pun tidak sanggup disini Sehingga mereka berpaling dari apa yang dikatakan Musa Akibat dari ketidaksabaran Maka mereka mulai mencari dan membuat sembahan Yakni lembu emas buatan mereka sendiri Maka atas perbuatan itu Allah murka dan ingin memusnahkan bangsa Israel Umatnya sendiri Namun atas permunan Musam Maka murka Allah menjadi batal Sehingga bangsa Israel bebas dari penghukuman Nah disini kita tahu bahwa Pemberontakan bangsa Israel adalah karena Musa Yang naik ke atas gunung dengan maksud untuk bertemu Allah Yang sudah lama tidak kunjung pulang Artinya Musa sudah meninggalkan bangsa ini mungkin berhari-hari Sehingga mereka mengatakan bahwa Musa sudah meninggalkan mereka Atau mereka tidak tahu Musa sedang apa Atau apa yang terjadi Mereka kecewa Dan mereka tidak percaya lagi kepada Musa Dan bahkan Mereka meninggalkan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir Sehingga membuat Allah lain dari emas Saudara-saudaraku Kita harus ingat bahwa Kesabaran harus kita miliki dalam menantikan segala janji Tuhan Kita juga perlu meyakini bahwa Apa yang Tuhan janjikan melalui firmannya akan terwujud Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya terwujud Yang pasti Satu hal yang pasti Yang harus kita percaya sebagai orang yang beriman adalah Janji Tuhan Pasti ditepati Ya dan amin Saudara-saudaraku Kita harus ingat bahwa Dalam menantikan segala janji Tuhan Kita harus terus beriman Kita harus terus percaya bahwa Semua itu akan diberikan kepada kita Segala janji Tuhan akan ditepati Tuhan kita adalah Tuhan yang sama Tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Kalau Tuhan menjanjikan kita keselamatan Maka Ia akan memberikannya pada kita Jika Tuhan memberikan Berjanji untuk memberikan kita kelegaan dalam setiap masalah kita Maka Ia akan memberikannya Jika Tuhan menjanjikan berkat Maka Ia akan memberikannya Disini harus kita pahami bahwa Ketika kita menanti berkat Tuhan Kita harus terus berusaha Kita harus terus mengingat Apakah yang sudah kita lakukan Dalam menanti janji itu Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel Bahwa dalam menanti Kita terus melakukan dosa Dalam menanti janji Tuhan yang begitu panjang Kita lantas mencari pelarian Di dunia ini ada banyak pelarian Ada banyak jalan pintas Tapi berujung kepada ketidakpastian Berujung pada kekecewaan Satu saja yang tidak pernah mengecewakan Yaitu janji Tuhan dan berkat Tuhan Demikian firman Tuhan Haleluya Amin Ya untuk mengakhiri Renungan kita hari ini Mari kita Satu dalam doa Dan kita berdoa Enggak Allah kami yang setia Enggak Allah kami Yang tidak pernah mengecewakan Kami percaya Tuhan Bahwa setiap janji-janji Yang Kau berikan bagi kami Ialah nyata dan akan tepat pada waktunya Datang kepada kami Kami melihat banyak janji di dunia ini Tuhan Yang dibuat oleh orang-orang Yang dibuat oleh manusia Yang dibuat oleh sesama kami Namun Terkadang janji itu Tidak pernah ditepati Tapi kami punya Allah Yang tidak pernah mengecewakan Yang selalu memberikan berkatnya Janjinya Tepat pada saat waktu yang kami perlukan Kami bersyukur Kau Allah kami yang setia Ampuni kami Tuhan Ketika kami melakukan dosa Dalam penantian kami Ampuni kami Tuhan Kalau kami tidak sabar Biarlah semua ini Tuhan Menjadi perenungan bagi kami Melalui rehat pada hari ini Terima kasih Tuhan Untuk waktu dan kesempatan Kiranya Apa yang kami pelajari hari ini Boleh kami gumuli Dalam kehidupan kami Di dalam nama Yesus Kristus Dan berdoa Amin Terima kasih Untuk waktu dan kesempatan Semoga Renungan kita hari ini Menjadi renungan yang bermanfaat bagi kita Dan kita terus Memuliakan nama Tuhan Terima kasih Shalom Sampai jumpa di video